kita tuh waktu itu bingung kenapa kok ada dua orang gitu kan mbak endang jaga nenek lalu saya jaga apa gitu kan halo assalamualaikum jumpa lagi di video kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya bekerja di majikan kedua di Taiwan ya jadi pindah majikan kan waktu nenek meninggal itu kan 3 hari ya sampai 3 hari lalu dapat majikan baru jadi gak nunggu sampai pemakamannya nenek ini saya cerita dulu dari mau pindah ya perjalanan mau pindah jadi waktu itu sore hari dijemput agensi diantar ke waktu itu dari uji diantar ke lotong lah di lotong itu saya ditinggal di apartemen jadi disuruh tidur disitu dan saya gak tahu itu di apartemennya siapa ada laki-laki perempuan ya suami istri gitu ada anaknya tapi waktu itu saya langsung masuk kamar aja ya tidur padahal disuruh agensi mandi dulu gitu waktu itu saya masih takut ya soalnya masih baru ya waktu itu belum genap 3 bulan tapi nenek sudah meninggal nah jadi waktu itu saya langsung masuk kamar langsung tidur padahal perasaan saya juga haus cuma gak berani keluar kamar ya langsung aja di kunci langsung tidur pagi-paginya ketahuan sama agensi kamu gak mandi ya enggak jadi benar-benar gak mandi sebenarnya ya rasanya badan gak enak ya gitu kan jadi pagi-pagi dijemput terus ke stasiun lotong waktu itu nah saya kebetulan dapat majikan itu di Hualien jadi sama agensi itu diantar ke Hualien naik kereta api nah waktu bawaan saya kan kopernya besar ya berat perjalanan sekitar berapa jam ya sekitar ya satu satu jam lah ya waktu itu sampai ke stasiun Hualien itu sekitar satu jam lalu majikan itu jemput di stasiun jemput pakai mobil gitu ya lalu diantar ke rumah majikan nah di rumah majikan ternyata wah rumahnya besar juga ya empat lantai itu diantar sama waktu itu langsung tanda tangan ya langsung ditinggal sama agensi nah inilah suasana di rumah majikan yang kedua kalau yang di majikan pertama kan di sawah ya sepi banget kalau sekarang di Alhamdulillah gak terlalu desa banget ya selamat di Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya udah agak lama gak ada yang bersih-bersih rumah gitu kan. Nah setelah 4 hari kemudian ada nenek datang dari lotong sama Mbak Endang. Mbak Endang itu yang jaga nenek. Nah waktu itu kita ketemu ya. Ketemu di rumah ini. Loh Mbak? Mbak jaga nenek? Iya katanya. Nah saya jaga apa gitu kan? Udah 4 hari nih gak jelas bersih-bersih rumah. Nah terus kata Mbak Endangnya. Loh saya malah udah kerja. Jaga nenek ini udah 13 hari. Kok bisa gini ya? Jadi kita tuh waktu itu bingung. Kenapa kok ada 2 orang gitu kan. Mbak Endang jaga nenek. Lalu saya jaga apa gitu kan. Waktu itu tuh bingung. Majikan juga ditanya seperti itu ya. Waktu dari awal kan disuruh bersih-bersih rumah dulu gitu kan. Nah setelah itu ternyata majikan gak suka sama Mbak Endang. Jadi waktu itu ya Mbak Endangnya akhirnya dikembalikan ke agensinya. Agensinya beda sama agensi saya. Nah waktu itu dikembalikan. Tapi sempet ada ini. Mbak Endangnya kayak gak apa ya. Kemana ya sempet mau kabur. Saya bilang jangan kabur gitu. Kalau misalkan ini pindah aja gitu kan. Kebetulan waktu itu majikan tuh. Majikan yang ini. Yang kedua ini ya. Tetap milih saya gitu loh. Padahal kan dia kan udah lama kerja di sini. Di Taiwan. Sementara saya baru gitu. Ngomong aja belum ini. Belum bisa banget gitu kan ya. Nah akhirnya majikan tetap milih saya. Jadi aku sama Mbak Endang sempet berapa hari kerja bareng ya. Di bagi pekerjaannya. Tapi lama-lama kayak gimana ya. Mbak Endangnya kayak yaudah ngalah aja gitu katanya. Mendingan katanya pindah aja. Yaudah akhirnya Mbak Endang waktu itu pindah. Gak tau sekarang gimana kabarnya. Gak tau. Atau gak salah orang Indra Mayu waktu itu. Pengalaman 2 kali. Kenapa kok double orangnya. Kenapa harus ada 2 orang yang terpilih salah satu. Itu gak enaknya di situ. Kenapa majikan pilih saya lagi gitu loh. Padahal ini kan majikan beda-beda. Kalau yang sebelumnya kan majikan milih saya. Padahal Mbak Tuti itu udah X. Kenapa gak milih Mbak Tuti itu. Apa orang sini pada milihnya yang masih pulos gitu. Yang belum bisa apa-apa. Mungkin yang lurut atau gimana juga gak tau. Ya begitu ceritanya. Alhamdulillah ya di majikan kedua ini. Gak di tengah sawah lagi. Dan ya suasananya gak sesepi waktu di majikan pertama ya. Alhamdulillah. Walaupun serumah sama majikan. Tapi ya Alhamdulillah gak sepi lagi. Alhamdulillah akhirnya saya jaga nenek lagi. Tapi ya itu sama aja penyakitnya diabetes tipe 2. Nah itu tetap mainan suntikan lagi. Tapi Alhamdulillah ya kalau yang nenek yang sekarang itu masih bisa jalan. Tapi kalau untuk jarak jauh itu pakai kursi roda. Karena kakinya gak kuat ya untuk jalan jarak jauh gitu. Tapi ya ringan ya maksudnya gak terlalu angkat-angkat gitu. Tapi ada ya ada mandiin gitu. Cuma kan gak nyuapin. Masih bisa makan sendiri. Terus apalagi ya. Terus apalagi ya. Ya gitu lah. Gak terlalu angkat-angkat lagi. Kalau majikan yang pertama kan tangan sampai sakit ya. Angkat-angkat. Nah begitulah ceritanya. Makasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.